Jatah Tambang untuk Ormas Keagamaan Dan inilah suara jaka. Ada beberapa peraturan yang membuat gegir masyarakat di akhir masa pemerintahan Jokowi. Salah satunya adalah pemberian izin kepada Ormas untuk mengelola Tambang. Salah satu penolakan datang dari Koordinator Jaringan Advokasi Tambang, Melki Nahar, yang menilai bahwa peraturan ini hanyalah dali konsesi demi menjinakkan Ormas-Ormas Keagamaan. Bagaimana tidak, banyak sekali respon yang muncul usai diresmikannya peraturan ini. Mulai dari bertentangan dengan UU Minerva, dapat memicu konflik horizontal, Ormas tidak punya kapasitas dan berpotensi menjadi alat perusahaan. Menurut Melki, Ormas Keagamaan tidak mungkin memenuhi kriteria yang wajib dimiliki pertambangan, dan ini membuka peluang perusahaan untuk masuk melalui mereka tanpa proses lelang terlebih dahulu. Jika sudah seperti ini, bagaimana menurut Anda pantaskah Ormas mendapatkan izin tersebut?